Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua selamat datang di channel Raska Tutorial Di video kali ini kita akan bahas mengenai cara screenshot ataupun mengambil gambar di layar handphone Oppo A53 Jadi kebetulan saya menggunakan handphone Oppo yang bertipe tersebut Namun bagi teman-teman yang menggunakan tipe yang lain bisa juga mengikuti tutorial ini Karena tidak akan jauh berbeda Namun sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru jika channel ini nantinya update Baik teman-teman semua mari kita lanjutkan ke videonya Jadi pertama-tama teman-teman masuk ke pengaturan handphone Oppo teman-teman terlebih dahulu Kita masuk ke pengaturan Kemudian pada bagian pengaturan ini kita cari yang namanya alat serbaguna Jadi ini ya teman-teman di bawah layanan cerdas ini ya Kita klik ataupun pilih alat serbaguna Kemudian akan mendapati tampilan seperti ini Kemudian teman-teman bisa memilih yang bagian gestur dan gerakan yang ada pada bagian paling bawah Kita klik kemudian disini kita akan menemui beberapa yang perlu kita aktifkan Karena kita hanya ingin mengambil screenshot Ataupun mengambil gambar dari layar handphone Oppo Kita bisa mengaktifkan pada bagian cuplikan dengan tiga jari Jadi awalnya misalkan seperti ini Tidak aktif teman-teman bisa aktifkan sampai warnanya menjadi hijau ya teman-teman ya Oke kemudian selanjutnya ketika ini telah selesai diaktifkan Teman-teman bisa keluar dari pengaturan ini Atau bisa langsung mencoba pada bagian pengaturan ini Dan ingin diambil screenshotnya Dengan cara tempatkan tiga jari kita di layar handphone Oppo kita Kemudian geser ke bagian bawah Nantinya akan mendapatkan sebuah tampilan screenshot ini ya teman-teman ya Ini ya Jadi sudah dapat screenshotnya Kemudian kita bisa cek screenshotnya betul apa enggak Jadi ini sudah betul screenshot dari layar pengaturan yang tadi teman-teman Kemudian ada cara lain untuk screenshot di handphone Oppo teman-teman Jadi caranya bisa teman-teman masuk ke bagian bilah sisi sebelah kanan dari handphone Oppo Jadi secara default bilah sisinya ada pada bagian ini ya teman-teman Jika teman-teman sudah memindah ke bagian bawah ataupun ke yang lainnya Teman-teman bisa masuk ke bilah sisinya Kemudian di bagian ini ada bagian screenshot yang ada pada bagian paling atas bilah sisi Kita klik screenshot Jadi nantinya akan ter-screenshot ataupun terambil gambar layarnya di handphone Oppo teman-teman Jadi itu dua cara untuk mengambil gambar di handphone Oppo Dan juga handphone yang lainnya yang hampir sama dengan ini teman-teman Karena ini bukan hanya berlaku di handphone Oppo Tapi di handphone-handphone yang lainnya seperti halnya Realme, Xiaomi dan yang lainnya Juga hampir sama bisa menggunakan tiga jari teman-teman Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh